Intro Salam jutra, ini berita terburuk untuk keluarga Muhyiddin Apabila peguam menyatakan Menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh didakwa secara in absentia Walaupun sebelum ini kita ketahui Menantu Muhyiddin Yassin ini telah pun gaib Entah kemana selepas adanya siasatan dan pendahuan terhadap beliau Segara hari ini belum balik lagi ke Malaysia Dan itulah Kita mengharapkan Muhyiddin Yassin sebagai pengubal Undang-Undang Malaysia Ahli Parlimen Yang menjunjung Undang-Undang Malaysia Yang telah bertaat setia sumpah Untuk mempertahankan dan menjalankan pelembagaan Undang-Undang Malaysia ini Dengan sehabis baik Beliau harusnya menggalakkan, menyuruh, menyarankan, mencari menantu beliau ini Supaya pulang ke Malaysia Karena secara tidak langsung perbuatan menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang menghilangkan diri dan tak pulang-pulang ke Malaysia lagi ini Membuatkan nama baik Tan Sri Muhyiddin Yassin Terut terpalit menjadi buruk Dengan kata lain terpalitlah Muhyiddin dengan Taik yang dibuat oleh menantunya ini Yaitu telahpun melarikan diri Daripada Malaysia Jadi daripada terkena terus tempias buruk itu Lebih baik Tan Sri Muhyiddin Yassin Memaksa, menyeru, merayu Supaya menantu kesayangannya ini pulang ke Malaysia semula Untuk menghadapi pendakuan Walaubagaimanapun disangka Tan anak Tan Sri Muhyiddin Yassin ini Tak boleh didakwa di mahkamah Rupa-rupanya Kata peguam menantu Muhyiddin Yassin Tidak akan terlepas pada pendakuan Dengan cara membuatnya secara in absentia Mahkamah boleh memulakan proseding pendakuan secara in absentia Tanpa kehadiran tertuduh Ke atas ahli perniagaan Datuk Sri Muhammad Adlan Berhan Jika mendapati pendakuan berjaya menunjukkan Ia sudah mengambil segala langkah Untuk mengesan dan membawanya ke muka pengadilan Peguam Fahni Abdul Muin berkata Mahkamah juga boleh memberi peluang dahulu Untuk menunggu kehadiran Muhammad Adlan Tetapi ia boleh menggunakan pakai Seksyen 425E Kanun Tata Cerah Jenayah Jika mendapati pendakuan sudah mengambil segala langkah Demi kepentingan awam dan keadilan Katanya peruntukan berkenan menyatakan Jika waran tangkap sudah dikeluarkan dan mahkamah berpuasati terhadap tertuduh Sudah melarikan diri Manakala pendakuan sudah menunjukkan segala usaha mengesannya Maka mahkamah boleh meneruskan perbicaraan tanpa kehadiran tertuduh Antara langkah yang diambil termasuk Mengeluarkan waran tangkap dan notis individu yang dikehandaki Bekerja sama dengan Interpol untuk mengesan suspek Dan mengenal pasti serta menanda password milik individu terbabit Bagi perhatian khusus Adalah penting untuk menunjukkan agensi penguatkuasaan seperti SPRM Sudah melakukan segala usaha yang munasabah Untuk mengesan individu terbabit katanya Mengikut peruntukan itu juga Proses perbicaraan akan berjalan mengikut proses Seperti biasa seolah-olah Tertuduh hadir di mahkamah Dan jika perbicaraan diteruskan Mahkamah boleh membuat inference buruk Melalui fakta bahwa Tertuduh melarikan diri mengikut section 114 dalam kurungan G Akta keterangan katanya Fahmi berkata Peguam bela boleh terus mewakili tertuduh Dalam perbicaraan ini In absentia Dan jika tiada peguam Timbalan pendakwa raya masih boleh meneruskan kes berkenan Katanya jika perbicaraan dijalankan Dan mahkamah mendapati pendakwaan berjaya membuktikan kes Ia boleh menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh Atau melepaskan dan membebaskannya Jika mendapati pendakwaan gagal membuktikan kes privafis Atau melampaui keraguan munasabah Peguam itu menjelaskan Jika ada pertuduhan penggubahan wang haram dikenakan Mahkamah juga boleh membuat perintah Melucut hak harta yang disita dan dibeku Selain itu Persuduh untuk menjalankan perbicaraan in absentia Mengikut peruntukan 425E KEJ Yang berkuat kuasa pada tahun 2016 Ialah pertuduhan yang dikenakan terhadap tertuduh bukan membawa hukuman mati Atau penjara semur hidup Atau penjara sepanjang hayat katanya Sementara itu Peguam Muhammad Hanafi Khatri Abdullah berkata Walaupun pendakwaan in absentia jarang berlaku Pendakwaan terhadap Muhammad Adlan Yang juga menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang masih belum kembali ke tanah air Untuk mendapatkan tuduhan termasuk pecah amanah Boleh dilakukan mengikut undang-undang Katanya kebiasaannya pihak berkuasa akan menahan Atau menangkap mereka yang mahu dituduh di mahkamah Sebelum melalui proses perbicaraan Sebanyak 99.9% kes pendakwaan dilakukan Dengan kehadiran tertuduh Namun jika persoalan sama ada pertuduhan in absentia pernah dilakukan Jawabannya pernah katanya Ditanya contoh pendakwaan yang pernah dijalankan Secara in absentia di negara ini Muhammad Hanafi Hanif Khatri berkata Ia pernah berlaku pada tahun 2018 Membabitkan ahli perniagaan dalam buruan Loh Thiek Chou atau dikenali sebagai Jolo Dan bapaknya Tan Sri Leri Lohok Peng Berkaitan Case 1MDB Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Selain daripada itu SPRM juga telah menyatakan Satu keputusan Kita jumpa lagi bye-bye Salam sejahtera terima kasih kena menonton channel Nazilin Unity Rupa-rupanya ini sebab nilai ringgit merosot Yaitu OPR rendah OPR rendah adalah penyebab utama nilai ringgit merosot Tapi bila kerajaan meningkatkan OPR untuk menyelamatkan nilai ringgit Malaysia Ramai juga yang meroyan di luar sana Khususnya penyokong perikatan nasional Mereka lah yang duluan Mereka yang terdahulu akan menjerit sini sana Marah-marah OPR dinaikkan Karena apabila OPR dinaikkan Bayaran hutang anda di bank Bunganya akan meningkat dan anda terpaksa membayar bulanan yang lebih tinggi Jadi itu pun akan ada yang meroyan Tapi apabila kerajaan tahu ada yang meroyan Maka diselamatkanlah peroyan-peroyan tersebut Apa yang dibuat oleh kerajaan Mereka tetapkan OPR Untuk menyelamatkan para penghutang-penghutang Akhirnya apabila kerajaan menetapkan OPR rendah Yang akan terjadi ialah nilai ringgit akan merosot Jadi ini pula diguna oleh walaun untuk menyerang Anwar Ibrahim pula Para pembangkang menggunakan isu itu pula Jadi mana satu yang anda nak tingkatkan OPR Nilai ringgit merosot Ataupun nak tingkatkan OPR Nilai ringgit menghukum Ataupun nak kekalkan OPR Tapi nilai ringgit merosot Ramai orang yang memilih OPR yang dibiarkan rendah Karena OPR ini melibatkan keseluruhan rakyat Malaysia Banyak mempengaruhi atau pengaruhnya lebih besar Kepada rakyat Malaysia khususnya para peminjam-peminjam uang Di institusi keuangan Berapa ramai orang yang akan terkesan Berbanding dengan nilai ringgit yang merosot Ini hanya yang terkena adalah sektor besar Seperti pelabur-pelabur besar dan pemain-pemain saham pelaburan Mereka yang kena Anda tak kena pun Tapi yang kamu bising itu kenapa Seperti dalam laporan sebelum ini ada menulis Kita membeli nasi lemak bukan guna duit dolar pun Kata mereka Haa Anda tahu itu kenapa nak bising lagi Kata netizen Dewan rakyat diberitahu bahwa kadar dasar semalaman OPR yang rendah Menjadi sebab utama nilai ringgit terus merosot Menteri Keuangan Kedua Amir Hamzah Azizan berkata Peningkatan OPR semasa negara masih rendah Berbanding negara-negara lain Seperti Amerika Syarikat, Thailand, Filipina, Indonesia, Korea Selatan, dan India Sejak Macu 2022 Bank pusat Amerika Syarikat telah menaikkan kadar faedah dengan mendadak Dan agresif yang mulanya berada dalam julat kosong hingga kosong bulan 2 peratus Telah pun dinaikkan sebanyak 525 mata asas kepada julat 5.25 hingga 5.50 Peratus dalam tempoh 16 bulan Pada masa yang sama Kadar dasar utama negara serantau seperti Thailand, Filipina, Indonesia, Korea, dan India Terut menyaksikan peningkatan sebanyak 200 ke 450 mata asas Peningkatan OPR Malaysia pula hanyalah sebanyak 125 mata asas daripada 1.75% ke 3.00% bagi tempoh yang sama Peningkatan OPR yang lebih rendah berbanding negara-negara lain Boleh dikatakan sebab utama nilai ringgit menurun berbanding negara-negara tersebut katanya Jauh sekali nilai ringgit merusut ini disebabkan oleh Anwar Ibrahim Itu langsung tak ada kena-mena Apalagi kalau dikata kerana pembangkang tak diberikan peruntukan Yang ini lagilah terlucu Apabila ada ahli parlimen kata Pelaburan negara merusut Kerana Nilai pembangkang tidak diberikan peruntukan Yang itu menjadi lauk kepada netizen Khususnya penyokong kerajaan Kata mereka apa kaitan Pembangkang tidak diberikan peruntukan Dengan nilai pelaburan Lagi pula kata mereka Mana ada nilai pelaburan merusut Anwar Ibrahim mencatatkan pelaburan yang meningkat Paling tertinggi dalam sejarah Jadi tidak kena mengenak dengan apa yang dinyatakan oleh ahli parlimen PAS tersebut Katanya perbezaan menurut laporan ini Perbezaan ketara dalam faedah Kadar faedah dengan Amerika Syarikat itu Yaitu sebanyak 250 mata ini Misalnya mendorong pelabur asing untuk mengalihkan modal keluar Dari pasaran domestik ke pasaran yang memberikan pulangan lebih tinggi Dia berkata demikian ketika menjawab soalan Lim Guan Eng Bagan PH yang bertanya faktor-faktor yang menyebabkan penurunan nilai ringgit Menurutnya sekiranya OPR dinaikkan untuk mengukuhkan ekonomi atau ringgit Ekonomi negara akan terkesan Ekonomi negara akan terkesan Serta pelbagai pihak terbeban dengan peminjam perlu membayar kadar faedah yang lebih tinggi Lihat betapa pintarnya Anwar menengani masalah kejatuhan nilai ringgit ini Anwar Ibrahim memilih rakyat Dia tak pilih bank Kalau dia pilih tingkatkan OPR Itu menyelamatkan Itu dapat memberikan kerugian kepada rakyat Itu memberikan kerugian kepada rakyat Karena terbeban dengan peminjam yang membayar kadar faedah lebih tinggi untuk hutang mereka Sebagai contoh Jika seorang itu ada pinjaman 200 ribu ringgit Ini bermakna Kalau kita menaikkan OPR ke 6% bermakna Kenaikan untuk seorang itu akan naik 6 ribu ringgit setahun Menjadi satu beban yang agak besar untuk peminjam Kata beliau Untuk rekod kadar faedah OPR Ditentukan oleh jawatan kuasa Dasar monitari MPC Bank Negara Malaysia BNM Bagi mencapai mandat domestik Yaitu kestabilan harga Dan pertumbuhan yang mampan Dan bukannya untuk sebarang matlamat Mengubah keadaan kadar pertukaran ringgit Pada mesyuarat terakhir November tahun lalu Jawatan kuasa MPC mengekalkan OPR pada 3.0% Ini merupakan mesyuarat ketiga berturut-turut Yang mana MPC telah memilih untuk mengekalkan kadar itu Bank Negara Malaysia menjelaskan pada tahap OPR semasa Pendirian dasar monetari kekal menyokong ekonomi Serta konsisten dengan penilaian semasa mengenai inflasi dan prospek pertumbuhan Selain itu Amir berkata pengukuhan dalam dolar Amerika Syarikat Dan ketidaktentuan pertumbuhan ekonomi Cina juga Antara faktor mempengaruhi kejatuhan nilai ringgit Katanya faktor ini turut memberi kesan kepada mata uang serantau lain Setelah 28 Februari 2024 Nilai ringgit telah menyusut negatif 35% Berbanding dolar Amerika Syarikat Sejajar dengan mata uang serantau seperti Yen Jepun, Bat Thailand, Won Korea Katanya Katanya walau apapun Kerajaan tetap memandang serius Akan prestasi nilai ringgit Dan komited mempertahankan Serta mengkuku kedudukan uang negara ini Langkah-langkah oleh bank negara Malaysia Termasuklah memastikan pasaran pertukaran asing Di dalam negara Atau negeri kekal teratur Seperti mengekalkan kestabilan keuangan dan monetari Bank negara juga akan terus memantau pasaran keuangan Dan mengambil langkah perlu termasuk campur tangan Dalam pasaran pertukaran asing Untuk membendung pergerakan mata uang yang berlebihan Selain itu bank negara Malaysia Turut memantau pertukaran hasil ekspor Kepada ringgit oleh syarikat peng ekspor Selain meneruskan usaha menggelakan penggunaan uang tempatan Untuk penyelesaian ekspor Bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pergerakan dola Amerika Syarikat Tambahnya Kerajaan juga yakin ringgit akan menunjukkan prestasi yang lebih baik Pada tahun ini Saudara-saudara sekalian Itulah dia Penerangan yang amat panjang lebar Dan berguna untuk kita semua Sken dulu melišek tapunya Kita juga sama-sama cinta Melišeku Bye-bye Terima kasih telah menonton!